Saya sedang membaca website geeksforgeeks.org Ini website bagus banget buat programming, machine learning, dan sebagainya Parah nih website, parah banget asli Sangat recommended banget Ini ada satu artikel Best way to become Android developer, a complete map Ini bagus banget Sangat direkomen banget Nah sekarang Kan ini pertanyaan Kalau kita jadi developer itu Bagaimana Startnya gimana, segala macam Terus ini pertanyaan Why Android decide to go first? Jadi kita sebelum masuk ke sini Kita harus tahu buah ngapain sih Kalau saya jujur, saya pengen belajar Dan saya pengen ngajar doang Udah Gak terlalu pengen bikin aplikasi Nah untuk belajar Android Ini ada tiga bahasa besar Yang satu Java atau Kotlin Satu lagi XML XML itu untuk desain, layout, blueprint, segala macam Intinya untuk frontend lah Untuk di depan, tampilan di depan Sementara Java Kotlin itu untuk belakang Backend Jadi di Android ada dua Depan, belakang Jadi frontendnya itu XML Backendnya itu Java atau Kotlin Oke Nah Yang bingung buat pemula adalah Milih Mau Java atau Kotlin Oke Java Itu adalah bahasa official dari Android F development Jadi Java paling banyak dipakai Segala macam Cuma Kotlin itu mulai dipakai sebagai bahasa official kedua setelah Java Bedanya apa? Bedanya ada beberapa Tapi intinya mah Seperti titik koma dihilangin dan sebagainya Jadi intinya Kotlin lebih sederhana Untuk pemula Oke Cuma rekomendasi dari penulis ini adalah Belajar Java dulu Kemudian loncat ke Kotlin Kenapa Loncat ke Kotlin? Karena memang Kotlin Sudah bahasa yang oke sih Kenapa kita perlu belajar Java? Supaya bisa dapetin Secara maksimum dari Kotlinnya Tanpa pengetahuan tentang Java Akan susah Kita belajar pakai Kotlin Jadi Java dulu Sampai yang intinya Kemudian masuk Kotlin Nah Sekarang learning resource-nya Ini ada di Geeks4Geeks Ada Java Programming Ada Kotlin Ada XML Tiga ini perlu belajar Sebagai dasar Baru kita bisa belajar Android Jadi Belajarnya seperti ini Java, Kotlin, XML Kemudian di Android Studio Kita harus belajar File structure-nya Kira-kira ada Android Manifest, XML Ada Java Ada Drawable File Layout File Midmaps File Color, String, Style Dan sebagainya Jadi kalau kita lihat Yang XML, XML, XML ini Urusannya untuk tampilan Warna Kata-kata Style Manifest itu tampilan semua Sementara programmingnya Java aja sih Atau Kotlin Oke Nah Di Android Studio Ada Create View Apa segala macam Komponen yang dipakai Ada beberapa Activity Service Content Provider Broadcast Receiver Itu komponen Android-nya Yang dipakai UI Design Ada beberapa Ada Berapa Layout Ada Relative Constraint Linear Frame Defaultnya Android Studio Kalau nggak salah Constraint Kemudian Elemen Untuk penampilin Ada View Image Button Edit Text View Intent Ada Implicit Explicit Intent Filter Kemudian Complex UI Design Ada List View Recycle View Fragment Dialog Toast Bottom Sheet Navigation Drawer Ini buat UI Storage Ada beberapa Ada Database Ada File System Ada Share Storage Cara Compilenya Build-nya Bisa pakai Gradle Ada Debug Release Configuration Trading-nya Thread to Per Debuging-nya Ada beberapa Memory League Juga ada Ini yang sudah advance Urusannya Third Party Library Juga ada banyak Kita juga bisa pakai Jetpack Saya belum pernah coba Android Structure Ada beberapa Firebase Bisa dipakai juga Unit Testing Security Dan terakhir Sign APK Dan masukin Play Store Itu kalau pakai Google Masukin Play Store Cuma kalau kita lihat Secara gambar Kira-kira begini Pertama Belajar Programming Roadmap-nya Kira-kira begini Programming Ada Qualcomm Java XML Android Studio Ada File Strukturnya Terutama Kemudian Android Component Ada Service Broadcast Receiver Content Provider Activity Ini pelajaran pertama Biasanya ini Segini Ini pelajaran pertama Pelajaran kedua Adalah UI Design Ada Layout View Elements Intent Filter Terus Complex Design Bisa List View Recycle View Fragment Material Design Dialogs Bottom Shoot Navigation Drawer Storage Bisa File System Share Preference Database Trading Debugging Kemudian Memory Leak Seperti ini Terus Android Jetpack Arsitekturnya ini Belajar Firewave Unit Testing Security Dan Practice terus Ini udah Yang Kita biasanya Kalau pemula Sampai Level-level Sini aja Sampai atas-atas Sini aja Gak sampai sini Ini yang udah Advance-nya Kesebelah sini Udah mulai Testing Dan sebagainya Oke Jadi kira-kira itu Roadmapnya Mudah-mudahan bisa Ini Berarti ini Saya harus taruh Di ini juga ya Dijuara di Youtube-nya juga Nanti Aus